Dan pemirsa, pemerintah merealisasikan bantuan untuk masyarakat guna merespon bencana kekeringan yang dipicu oleh fenomena El Nino. Bantuan ini merupakan upaya pemerintah membantu mendongkrak daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok yang diakibatkan oleh kemarau panjang. Pemerintah akhirnya merealisasikan bantuan untuk masyarakat guna merespon bencana kekeringan atau kemarau panjang yang dipicu oleh fenomena El Nino. Pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan meluncurkan program bantuan langsung tunai atau BLT El Nino senilai Rp400.000 per keluarga penerima manfaat atau KPM. Pemerintah melalui Kementerian Sosial dalam upayanya untuk distribusi yang efisien dan cepat telah menunjuk PT. POS Indonesia Persero sebagai kanal distribusi utama dalam penyaluran BLT El Nino. Pada hari Rabu lalu, Presiden Joko Widodo menyalurkan bantuan langsung tunai El Nino kepada sejumlah KPM di kator pos Pekalongan Kota-Pekalongan Provinsi Jawa Tegah. Presiden mengatakan BLT El Nino tersebut merupakan upaya pemerintah untuk membantu mendongkrak daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok yang diakibatkan oleh kemarau panjang. BLT Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI Robben Rico menjelaskan, BLT El Nino akan dibagikan kepada 18,8 juta KPM di seluruh Indonesia. Setiap KPM akan menerima Rp200.000 per bulan. Lebih lanjut, Robben Rico juga mengungkapkan alasan pemerintah menunjuk POS Indonesia dalam penyaluran BLT El Nino. Ia menilai kehadiran POS Indonesia sangat membantu dan berfungsi layaknya layanan perbankan. Sebetulnya PT POS salah satu yang menyalurkan. Yang menyalurkan yang lainnya juga ada teman-teman di Mbarah. Memang pemilihan POS dan kawan-kawan memang kita sesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Contoh misalkan di daerah-daerah yang memang tidak ada fasilitas perbankan, teman-teman PT POS membantu. Artinya memang siapapun sebetulnya tidak ada masalah. Yang penting kan Pak Presiden menginginkan bahwa bantuan ini bisa segera sampai dan segera bisa membantu warga dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya. Direktur Utama POS Indonesia Faisal Rohmat Jumadi memastikan pihaknya siap menjalankan amanah pemerintah dalam menyalurkan BLT El Nino tersebut. Ia optimistis POS Indonesia bisa memenuhi harapan pemerintah agar penyaluran bisa berjalan lancar, cepat, dan tepat waktu. Pihaknya sudah memiliki pengalaman dalam mendistribusikan jenis program bantuan-bantuan lainnya. Ada tiga mekanisme yang disiapkan POS Indonesia dalam menyalurkan BLT El Nino agar bisa berjalan dengan lancar. Sebelum merealisasikan ketiga mekanisme tersebut, POS Indonesia juga mempersiapkan hal-hal penting, salah satunya data KPM. Mekanismenya persis sama dengan penyaluran BLT yang lain, termasuk BPNT begitu ya. Sehingga kita sudah punya pengalaman panjang dalam penyaluran uang tunai ini. Nah insya Allah kita punya tiga strategi untuk mempercepat penyaluran. Yang pertama tentu diambil di kator POS kalau jarak rumahnya sekitar 1 km. Kemudian kalau lebih dari itu kita biasanya menyalurkan lewat komunitas, di RT, RW, di Kelurahan, Kecamatan begitu. Kemudian yang ketiga baru kita antar ke rumah-rumah, by name, by address untuk lansia, orang sakit, atau disability, itu kita salurkan langsung ke rumah-rumah. Para KPM yang menerima BLT El Nino merasa sangat terbantu di tengah kondisi ekonomi di mana harga kebutuhan pokok merangkak naik. Nah ini tadi harapannya, ini juga sangat membantu warga. Tapi warga kan tadi dengan profesi macam-macam ya, ada yang berdagang dan sebagainya. Dan tadi warga juga antusias, ya ini mudah-mudahan lah bantuan langsung tunai dan pahil Nino ini bisa bermanfaat untuk mereka. Tapi pesan Pak Presiden bahwa uang itu digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk pembunuhan gizi, keluarga, dan sebagainya. Jangan dibakai buat yang tidak bermanfaat. Nursekaya yang merupakan warga Kelurahan Kuripan, Kertoharjo adalah salah satu penerima BLT El Nino. BLT El Nino yang didapatkannya akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, seperti membeli beras dan kebutuhan pokok lainnya. Saya rasa ini, apa saya sangat bersyukur Bu ya, karena memang saya benar-benar butuh di saat-saat ekonomi yang sangat sulit dan kemudian dapat bantuan, itu menurut saya sangat membantu begitu. Harapan saya sih dengan adanya bantuan ini diharapkan bisa mengurangi beban ekonomi keluarga, kemudian mungkin diadakan bantuan-bantuan lagi. Itu yang kami harapkan. Berbagai pihak berharap penyaluran ini bisa digunakan dengan tepat dan memenuhi harapan Presiden Jokowi, yakni membantu keluarga yang rentan dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan.